Intro Rumah sederhana di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat menjadi tempat bertenduh prajurit Kadet Yoga Mulia Ramadhan dan keluarganya. Rumah ini kini terasa lebih sepi setelah ditinggal yoga, putera pertama pasangan Musli Hardi dan Yulia Fitri. Ya biasanya anak ada tiga, tak taunya yoga, pergi untuk menentu ilmu, ya agak sepi gitu. Tapi semuanya rela melepaskan demi yoga, masa depan yoga gitu. Bertahan di rumah tanpa kepastian masa depan, menjadi pemacu semangat yoga untuk mencari beasiswa. Ia sangat ingin meneruskan kuliah. Namun penghasilan sang ayah yang hanya menjadi buru tani dan sang ibu yang sesekali menjadi tukang urut, tidak memungkinkannya kuliah jika harus membiayai sendiri. Jangankan untuk biaya kuliah. Saat masih di bangku sekolah menengah, orang tua yoga seringkali harus meminjam uang untuk membayar uang sekolahnya. Suatu hal yang sangat susah bagi keluarga kami adalah mengenai biaya sekolah. Dan ketika itu, orang tua saya bagaimana caranya meminjam uang kepada sanak saudara untuk bisa saya sekolah. Dan disitulah saya harus bangkit. Semangat saya untuk mencari perkuliahan yang memiliki beasiswa itu sangat tinggi. Perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kerja kerasnya memberikan buah yang manis. Gabar gembira pun datang. Yoga diterima di Universitas Pertahanan dengan biaya siswa penuh. Namun dibalik kegembiraan itu, muncul kebingungan yang menyangkut biaya untuk menerbangan yoga ke Tanah Jawa. Tempatnya ke daerah Sentul Bogor, Jawa Barat. Lokasi kampus Universitas Pertahanan RI. Yoganya bilang, Pak, mungkin jadi kita ke Bogor nih katanya kan biayanya katanya kan kita jual sapi juga. Ingat, kan udah dari itu juga gitu kan. Ya kebetulan besok ada lebaran, hari ini ada orang nawar sapi itu. Walaupun warganya nggak mahal gitu kan, ya kita jual juga sapi itu. Nah itulah biaya yoga mau pergi pertama kali gitu. Pengorbanan keluarganya kini terbayar sudah. Saat di Unhan, yoga masuk pada program studi kimia. Ia mendapat berbagai fasilitas yang mendukungnya belajar untuk menggapai cita-citanya. Secara pribadi saya mendapatkan pakaian, pakaian dinas, pakaian semuanya lengkap. Kemudian juga mendapatkan laptop sebagai alat pendukung saya untuk berpendidikan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Pertahanan seperti lab, jika ingin olahraga ada gym, dan banyak sebagainya yang dapat mendukung giat belajar saya. Sebagai mahasiswa yang belajar di Unhan, yoga tidak hanya mendapat pendidikan akademis, ia juga mendapat pembelajaran lainnya untuk memperbaiki kualitas diri dan pribadinya sehingga diharapkan mampu menjadi pemimpin di masa depan. Belum belajar di Unhan tuh sholatnya masih bolong-bolong, sekarang udah malarnya udah ada tahajudnya atau kapalannya, macam Al-Quran juga. Terus udah agak tegas sekarang, cara omongnya, sikapnya. Prajurit Kadit Yoga Mulia Ramadhan hanyalah satu dari sekian banyak anak bangsa yang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan. Biasiswa penuh untuk kuliah dan juga kebutuhan hidup selama berkuliah membuat mereka mampu menggapai cita-cita, meski berasal dari keluarga yang sederhana. Dengan Biasiswa S1 ini, saya yakin akan terwujudnya kesetaraan pendidikan yang ada di Indonesia dan bisa lulus mendapatkannya yang terbaik.